Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton Oke di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar ya di tangan saya ini ada mini pump seperti ini bisa kalian lihat ya ini pompa celup mini dia bertenagakan 12 volt jadi kalian bisa menggunakannya menggunakan kaki ataupun juga adaptor untuk menyalakan mesinnya nah ini biasanya dikhususkan untuk kalian yang untuk menguras kolam ataupun yang lainnya sebagai pompa sirkulasi ya Nah ini kalian bisa lihat untuk spesifikasinya disini untuk dayanya dia ada di 12 volt dan untuk kekuatan arusnya dia di 50 watt ya jadi kisaran 5 amperan atau 4 amperan Nah untuk hasil yang dikeluarkanya dia menyedot air itu bisa sampai 70 liter per menit Nah untuk headnya sendiri dia bisa sampai lima meter ya untuk ketinggian airnya ya nah untuk tipenya sendiri ini tipe MLR WP027 seperti ini untuk dusnya sendiri Oke kita langsung buka aja isinya dalamnya seperti apa apa aja yang dibawakan nah pertama-tama pasti kita akan mendapatkan warantikat atau kartu garansi ya dan juga petunjuk penggunaan lalu disini juga ada buku panduan manual juga lalu ada nozzle ya ada sambungan ini sambungan ya ya untuk outputnya kalian bisa menggunakan nanti kita ukur ya ukurannya berapa oke sudah kosong dan ini mesinnya sudah untuk panduannya kita habikan dulu saja kita akan lihat langsung ke alatnya oke jadi alatnya sendiri seperti ini ya Nah di sini ada kabel kabelnya cukup panjang nanti kita akan ukur juga untuk panjang dari kabelnya sendiri dan si pompanya sendiri seperti ini ya ini menggunakan bahan plastik porsinya jadi anti karat juga seperti ini dan juga ini ada pengamannya nanti kita untuk menariknya atau masukin ke kolam atau yang lainnya kita kasih tali di bagian rantai ini ya jadi jangan sampai kalian menarik-menarik kabel ini agar lebih aman ya penggunaannya agar si kabelnya ini juga tidak mudah putus ya jadi sangat sangat disarankan kalian tambah tali untuk memasukkan atau menarik si pompanya dari kolam oke kita ukur dulu ya untuk panjang kabelnya yang didapatkan nah dikarenakan ini DC ya dikarenakan ini DC jadi kalian harus ini tidak berupa colokan listrik ya jadi hanya seperti ini bisa nanti ini bisa disambungkan ke aki ataupun adaptor ya sebagai sumber listriknya ya sekali lagi ini DC 12 volt nah untuk daya yang digunakan minimal itu di ini kan 50 watt ya 50 watt otomatis minimal di lima ampere an ya untuk adaptornya kalau lebih aman kalian bisa menggunakan ampere yang lebih tinggi 6 atau 7 atau mungkin 10 ampere ya lebih itu tapi tetap dia yang dipakainya di 5 ampere itu atau 4 ampere yang tadi ya kalau misalkan dikalikan misalkan 12 dikali 4 kisaran 49 sekian ya jadi ampere nya dikisaran 4 sampai 5 ampere an untuk daya yang dibutuhkan nah kita ukur dulu panjang dari kabelnya kita setting di 50 dulu 50 1 1 1 1 setengah 2 meter oke jadi untuk panjang kabelnya 2 meter lebih lebih dan juga untuk diameter mesinnya juga seperti ini kecil ya sangat ringan tidak terlalu berat nah untuk lubangnya sendiri nah ini bisa di lepas kalian bisa membuka untuk membersihkannya juga walaupun kalau misalkan mau kotor ya ini ada saringannya ini ada saringannya dia berbahaya juga plastik jadi anti karat ya kalau misalkan kena air lebih tahan lalu dibalik di bawah ini juga ada kipas ya kipas kalian bisa mungkin untuk membersihkannya bisa buka di bagian bawah ini untuk membersihkan dan untuk cara pasangnya sangat mudah ya di sini tidak bakal tertukar ya untuk tidak akan tertukar nah ini ada coakan saringannya cukup masukkan dan tekan aja di bagian ini ada penguncinya kalian bisa lihat ya di sini ada pengunci yang ini ada penguncinya kalian masukkan seperti ini nah untuk lubangnya sendiri ini untuk diameter lubang 19 mili ya 18 mili untuk lubang luarnya di 25 mili ini masuk sini untuk selangnya seperti ini nah untuk selangnya sendiri kalian bisa menggunakan selang ukuran 1 inci ya ini selang besar ya dia menggunakan selang 1 inci kalian bisa menggunakan selang yang fleksibel yang ke tempat yang kalian inginkan oke untuk speknya sudah lihat ya di sini di mesin ini juga ada speknya juga seperti yang di itu ya untuk kualitasnya 12V untuk plywood ratenya 50W atau kisaran 5 amperan lebih ya 5 amperan kurang untuk untuk pompanya dia di 70 liter per menit untuk hasilnya ya untuk ketinggiannya dia bisa dimaksimal 5 meter ya oke jadi kita akan coba alat ini seberapa kencang semburannya dan juga seberapa bagus hasilnya nah satu ya ini untuk air bersih ya jadi tidak disarankan untuk air kotor ataupun yang ada pasirnya atau yang lainnya mungkin kalau pasir sedikit mungkin bisa ya itu ini untuk air bersih ya jangan sampai digunakan di lumpur atau yang lainnya nah oke kita akan coba mesinnya dulu jadi kita coba coba kosongan dulu ya tanpa penyedotan nah saya menggunakan baterai ya nah digampangnya saya coba sekedar menyalakan suaranya seperti apa ketika dia mesinnya menyala oke kita akan coba suaranya sangat halus seperti ini kalian bisa dengarkan ya oh ini 12V cuma dia tekanannya powernya lumayan tinggi kalian bisa lihat dia mesinnya sampai gerak ya ini padahal cuma 12V oke seperti itu ya ini sekedar mencoba nah nanti kita akan coba untuk mencobanya di air seberapa tinggi sembuhannya dan kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya oke kita langsung aja ke tempat prakteknya oke jadi kali ini kita akan mencoba minipamp WP027 ini ya nah dengan tenaga baterai 12V ya kita akan coba hasilnya seperti apa kalian bisa lihat video ini dan langsung aja kalian saksikan oke pertama kita menggunakan baterai xenon ya bisa juga menggunakan baterai xenon aki ataupun adapter yang 12V yang ampere nya minimal 5V ataupun 6A ya kita coba aja kita coba aja disini saya sambung dengan selang ya kita coba aja kita coba aja ini yang benar penuh ya ini yang benar penuh ya ini yang benar penuh ya ini yang benar penuh kita akan melihat setelah patut dia mengurus satu e-penuhnya Oke kita masuk ke atas Pasang di sini Bagaimana seperti ini? Ini lumayan panas ya bangsa Langsung Lupa yang tenang, ini posisi sampai atas Bisa 1 meter ya tingginya Bisa lebih tinggi lagi Dia sampai habis ya Coba sampai habis Isi air di dalam Emberus Tidak sampai habis Tidak sampai habis Tapi kecepatannya Kalian bisa lihat ya Tidak sampai habis Tidak sampai habis Tidak sampai habis Ini posisinya Jauh dari sumber listrik Ataupun colokan Soal listrik Kalian bisa Pakai pompa ini Dimanapun Asal ada aki Bisa aki motor atau mobil Ataupun juga Kalau misalkan di rumah Kanakan wattnya ini Kecil cuma 50 watt Kalian bisa menggunakan adaptor Sebagai sumber daya listrik Ini pompa celup Mini 12 volt Dari Molar Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe Saya Anton Terima kasih Terima kasih